Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin dipermudah rezekinya dan tentunya selalu dilancarkan dalam segala hal ya temen-temen ya amin kita temen ya kali ini kita kedatangan HP j2 Prime ya kondisinya adalah frp atau minta akun Google atau karena ini habis direset ya sama orangnya seperti ini ya perangkat ini direset untuk melanjutkan harus menggunakan akun Google yang lama ya dan tentunya yang punya yang sudah jangan lupa ya teman-teman ya pola saja lupa ya apalagi akun Googlenya ya Nah seperti ini tampilan belakangnya ya Oke seperti biasa ya temen-temen ya sebelum lanjut jangan lupa ya bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin sekali lagi jangan lupa like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya sebenarnya sebelumnya kita udah buat juga temen-temen ya video seperti ini tuh yang kayak di atas itu tapi yang di atas itu versi dengan memori dan yang ini tanpa memori ya teman-teman ya nanti bisa dicek yang mana yang gampang menurut kalian Oke Oke simak terus jangan di skip biar tidak gelpam ya lanjut nah ini tentunya sudah terkoneksi ya dengan WiFi atau temen-temen bisa juga pakai kartu memori eh kartu memori kartu data ya atau hotspot juga bisa ya yang penting intinya terkoneksi dengan internet ya jadi sekali lagi ini adalah tampilan rvp ya temen-temen ya minta akun Google dan sebelumnya ini sudah di reset atau kalau temen-temen masih kondisi masih tertampil pola jadi direset dulu maka tombol power lalu tombol home dan volume atas ya temen-temen ya di video sebelumnya sudah ada temen-temen ya Oke temen-temen ya lanjutnya ya temen-temen ya ini adalah posisi tampilan awal dan saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham dan lanjut saja caranya adalah kita aktifkan tolback dengan cara menekan tombol home sebanyak tiga kali ya temen-temen ya tek tek kayak gitu harus iramanya harus bareng tek tek kayak gitu ya seperti ini nah ini tek tek gitu ya nah kayak gini kalau udah ada notif seperti itu berarti sudah aktif ya temen-temen ya dan nanti untuk menonaktifkan juga seperti itu dan selanjutnya setelah kita aktifkan kita gariskan huruf L di layarnya Nah setelah tampil seperti ini ya tapi misalnya HP temen-temen tidak tampil tutorial tolback seperti ini Coba di reset dulu ya temen-temen ya biar bisa tampil seperti ini kalau udah seperti ini kita gariskan huruf L ya kita gariskan huruf L dan selanjutnya nanti kita pilih nah seperti ini ya kalau kok harus cepat ya temen-temen ya kalau pelan-pelan nanti dia mencet seperti itu ya Nah harus cepat gitu nah selanjutnya kita pilih setelan text to speed ya nah seperti ini selanjutnya kita bisa non-aktifkan langsung tombol tolback nya ini tiga kali juga seperti tadi tetep gitu yang cepat ya Oke harus cepat jangan sekali terus keduanya cepat gitu nggak bisa ya Nah harus seirama dan non-aktif ini ya lalu kita pilih tanda panah atas ya ini nah ini ya sebelah atas sebelah kiri ini ya temen-temen nah ini Oke kita pilih saja nanti akan dibawa ke pengaturan seperti ini selanjutnya kita pilih lagi yang atas lagi kayak tadi sampai ke tampilan pengaturan telepon ya temen-temen ya Nah seperti ini Oke bisa dilihat ya temen-temen ya dan setelah disini kita Scroll ke bawah kita pilih panduan pengguna ini ya nomor dua dari bawah nah ini bisa dilihat ya yang ikon kuning ini bukunya tanda tanyaan ya kita pilih panduan pengguna nah nanti disini kita akan dibawa ke browser bisa dilihat nah ini dan disini ada notifikasi perbarui internet internet kita pilih batal saja ya temen-temen ya tidak perlu diperbarui dan selanjutnya kita ketikkan saja di atas kita akan menggunakan sebuah aplikasi atau alatnya temen-temen ya kita download dulu alatnya ya Hai kek kita ketikkan saja disini tes Hai DPC ini temen-temen ya apk ketikkan saja tes DPC apk di atas itu ya temen-temen ya setelah diketik selanjutnya kita pilih Oke dan ini lari ke tampilan seperti ini ya temennya seperti apa anti robot saya bukan robot kita klik Oke saja dan disini kita suruh memverifikasi sebuah gambar kita pilih-pilih saja apa yang diajukan dari sebuah gambar ini kita verifikasi ini kadang juga cepat kadang lama kita ikutin saja dan setelah itu selesai dan tampil seperti ini ya temen-temen ya bisa dilihat nah ini kita pilih yang paling atas saja ini tes DPC kita klik saja lalu kita klik versi yang terbaru ini warna biru bisa dilihat ya kita klik saja setelah itu kita klik lagi yang unduh warna hijau ini bisa dilihat selanjutnya kita pilih yang unduh ini warna hijau ini ya kita tunggu kadang tampilan downloadnya itu itu delay ya temen-temen yang tergantung sinyal dari kita nah ini delay nih tapi tidak masalah bisa dilihat ya kita download-download saja double-double enggak papa nanti bisa kita pilih satu saja Hai selanjutnya untuk melihat hasil downloadan kita pilih bookmark yang bawah sebelah kanan tuya lalu kita pilih history dan history unduhan nah ini tampilannya masih seperti ini ya temen-temen ya jadi ini tanda-tanda download belum selesai kita tunggu saja kalau kita belum yakin sudah terunduh apa belum kita download lagi juga enggak papa seperti ini sebenarnya ini udah terdownload cuman lagi proses nah gini tumpuk-tumpuk nggak papa ya nanti bisa kita pilih satu saja kita tunggu sampai selesai nah itu yang bawah itu itu udah selesai selesai terdownload yang sudah warna seperti logo apa itulah pokoknya ya kita tes DPC ini selanjutnya kita pilih Stellan kita beri sumber tidak ketahui kita centang saja nah ini Oke lalu kita pilih Oke lagi kita izinkan selanjutnya selanjutnya kita pilih pasang seperti ini Oke kita tunggu masih proses Hai prosesnya sangat panjang sekali ya temen-temen ya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen temen ya Nah setelah seperti ini kita pilih buka lalu kita pilih lagi berikutnya itu sudah positif di bagian atas ya sudah otomatis ya kita pilih berikutnya saja Kenan dan disini kita pilih setuju kita pilih setuju saja nah disini disuruh siapkan profil anda kita siapkan saja kita pilih lanjutkan Oke kita tunggu proses menyiapkan profil kerja sangat panjang sekali prosesnya temen-temen ya kita tunggu saja kita tunggu prosesnya Nah setelah seperti ini kita langsung saja kita matikan dulu HPnya kita restart ya ya temen-temen ya kita pencet lama kita pilih mulai ulang Oke kita pilih mulai ulang ya temen-temen ya Aduh silau kita bisa dilihat nah ini kelihatan nggak nah ini mulai ulang yang kita pilih saja selanjutnya kita tunggu sampai proses selesai ya ini adalah proses restart kita tunggu saja sampai selesai dan sekali lagi Terima kasih ya temen-temen ya yang udah klik video ini jangan lupa ya bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Amin Oke sekali lagi Terima Terima kasih yang udah klik video ini dan yang sudah selalu support dan selanjutnya HP sudah hidup dan kita dibawa lagi ke tampilan seperti ini ke tampilan seperti awal tadi lalu langsung kita pilih mulai saja teman-teman temen-teman ya jangan khawatir kita pilih mulai saja Oke kita tunggu masih proses nah ini dan disini WiFi masih tersambung ya WiFi nya masih tersambung kita pilih berikutnya saja pastikan WiFi masih tersambung ya atau jaringan internet masih tersambung kita pilih lanjutkan saja kita Scroll kebawah ya seperti biasa lah ya kita klik-klik setuju atau lewati yang enggak perlu kita tunggu disini prosesnya juga lumayan lama masih memeriksa info kita tunggu saja terus dan disini sudah tampil seperti ini ya temen-temen ya Nah karena ini HP orang kita bisa lewati saja misalnya ini HP temen-temen sendiri ya kita masukin langsung saja akun Google kita di atas itu tapi ini karena HP orang kita pilih lewati saja ya temen-temen ya bisa dilihat disini berarti sudah tampil seperti HP baru tidak perlu tidak diminta akun Google lagi ya seperti itu ini udah selesai kita pilih lewati saja kita pilih berikutnya berikutnya lewati yang enggak perlu jangan dulu buang dulu polanya karena ini HP orang kita lewati saja lewati saja lagi kita pilih berikutnya jadi prosesnya sangat panjang sekali saya harap jangan di skip biar atau tidak gagal pamer temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi tapi berikutnya saja yang enggak penting kita lewati saja masih proses kita tunggu dulu Oke nah disini kita pilih skip saja ini kita pilih finish tdpc tadi nah disini tampilan sudah seperti HP baru ya temen-temennya sudah habis semua baterai nya drop itu tadi ya bisa kita charge biar enggak mati ya temen-temen ya sambil di charge enggak apa-apa Oke selanjutnya kita hapus atau kita install yang aplikasi yang tes dpc tadi yang enggak perlu sudah enggak perlu ya kita hapus saja nah yang ini ya yang sebelah kanan sebenarnya nih tas dpc kita uninstall saja seperti itu kalau yang satunya yang ada warna orangnya ini enggak bisa dihapus ya itu enggak bisa dia akan lari seperti ini jadi cara ngapusnya yang ada gambar orangnya kita pilih pengaturan lalu ke lalu ke cloud dan akun selanjutnya akun nah disini kita hapus profil kerja yang nah seperti ini kita habis saja karena sudah tidak perlukan lagi dan Alhamdulillah proses FRP HP j2 prime selesai temen-temen ya prosesnya sangat lama dan saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham dan sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin dan saya akhiri wabillahi taufiq walidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh zombie apokalips Terima kasih telah menonton